musik 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 gila pertama yang gue tangkap disini rasanya gurih telurnya berasa banget yang bikin gurih emang dari telurnya sama kuahnya berasal dari kaldu ya kaldu yang resepnya rahasia kita juga gak dikasih tau itu cuma milik keluarga keluarga doang keluarga wah wow wow jujur gue awal-awal ekspektasi ya mie kuning rebus biasa aja gitu tapi bahas gue rasainnya wah canggih nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gue bangjek dan sobat gue bangbor dan selamat datang di eksplor jajanan musik 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 oke oke kali ini kita sedang ada di Mikuwa Telor Bang Roni Tenabang tepatnya di jalan Kiai Haji Mas Mansur di Gangpora nih kalian tinggal masuk dari ujung Gangpora Gangpora itu terletak di samping pembensin Kiai Haji Mas Mansur udah pokoknya gampang banget patokannya masuk sekitar 100 meter rumahnya ada sebelah kanan nah ini adalah makanan legend udah puluhan tahun dagang gue gak tau tepatnya dari tahun berapa nanti kita tanya saja abangnya nih yang jaga ini mungkin udah generasi ketiga ya nanti dijelasin sejak kapan dagang Mikuwa Telor dan cuma ada satu-satu di Jakarta legend ini termasuk Hayden James ya kan kita sampai masuk gang gini dan buat lo yang bawa mobil mungkin lo parkir bisa di depan di Alphamart atau di Pembensin kalau ada parkirannya karena letaknya ada di dalam gang seperti ini oke seperti apa lo penasaran banget kan seperti apa rasanya dan cara pembuatannya Mikuwa Telor itu kayak apa ikutin terus video selanjutnya oke let's go oke sobat eksplor jajanan yuk kita langsung masuk yuk kalau kita lihat dapur sama tempat makannya di dalam Assalamualaikum bang wih wah lagi rame nih nih bang siapa nih bang Bang Momok Ami Bang Momok Ami oke bang sebelumnya mau nanya-nanya nih bang apaan nih bang kalau Mikuwa Telor gitu tuh apa sih bang Mikuwa Telor itu Mikuwa Telor dari jaman Ngkong dulu Ngkong Madinah oh dari jaman Ngkong jadi dari kakek abang nih ya iya jualan pertama daerah mana eh Kampung Bali dibilangnya apa sih itu ya jalan asem lama apa gitu asem lama atau hati suci kali nggak juga oh pertama dagang di Kampung Bali bang oh Ngkongnya terus berpindah-pindah nih bang ya pindah-pindah iya eh dan terakhir terusin sama almarhum bokap sama almarhum bokap oke ini apa buka dari jam berapa sampai jam berapa bang dari jam 12 sampai jam 9 9 malam eh liburnya hari apa bang iya jumat kita libur oh ada jumat doang libur ya tanggal merah tapi tetep buka insya Allah buka bang disini ada sosial media nggak atau atau gojek sama ininya ada nggak sopifood gitu buat mesen online gojek ada sama grab tapi kita matiin dulu lebih baik kalau mau coba mendingan datang langsung kesini ya bang ya langsung aja ya kalau nggak lewat WA aja kebanyakan orang musim lewat WA sih bang nih seporsi berapa bang harganya bang 20 ribu oke sama ada topping-topping yang lainnya bang nggak ada 20 ribu 20 ribu aja ya eh mie udah toppingan telur rebus sama perkedel ya potongan perkedel oke yang membedakan dari mie-mie lain apa sih bang ciri khasnya bang dia apa ya emang nggak ada sih kita belum nemuin mungkin kuahnya pake telur kali bang ya di telur bebek oh pake telur bebek di sini nggak pake telur ayam biasa ya nggak paling buat di toppingan telur rebusnya kita pake telur ayam ya udah bang kita cobain dong bang satu bang buat saya cobain alkoholnya nggak terlalu banyak kalau saya jangan terlalu banyak oke siap siap oke bang makasih bang ya oke siap nggak apa-apa oke sobat jajanan kita tungguin let's go oh 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 emang oh 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 Oke sobat jajanan udah ada mie kuat telur di depan gue itu panas banget gue megangnya juga pakai tatakan lihat sendiri ini udah ada di tenabang ya sejak tahun 50-an udah tiga generasi dan kita lihat isinya ada mie kuning telur telur bebek sayuran ada kol ada apa daun bawang ada juga perkedel mping dan bawang goreng pakai tomat juga sayurnya tuh kuahnya tik ya kental dan campur aku bercampur dengan telur bebek seperti ini gua juga belum pernah nyobain rasanya gimana oke harus aja aku coba ya nongdan nggak terlalu panas nih Bismillah gila gimana Bang Bor wah eh Bang Jack Bang Bor gila-gila tuh ah samping milernya kan lu sampai manggil gue Bang Bor pertama yang gue tangkap disini rasanya gurih telurnya berasa banget yang bikin gue emang dari telurnya sama kuahnya berasal dari kaldu ya kaldu yang eh resepnya rahasia kita juga nggak dikasih tahu tuh cuman milik ah warga-warga enggak doang dan gue coba sekali lagi ini belum gua tambahin apapun sambal atau acar belum nih ini masih rasa originalnya segini harganya Rp20.000 eh tanduk dulu pakai telur sama semuanya nih perkedel mana itu tadi ada potongan perkedel juga nih langsung-langsung suapan gede nih suapan pertama gimana ucapan selamat datang nih tadi ucapan selamat datang nih sekarang suapan nah oke semuanya luar biasa Wow seger ya seger dan ini nggak dipakain apapun juga udah enak ini ya kita cobain rasa original lalu yang terpakai sambal kalau pengen pedas ibu langganan bu disini bu wih mantap tuh rasanya sama budaya dulu ya sama turun-menurun berarti tuh tuh gitu mantap dan disini bisa nambah perkedel lagi kita nambah ya langsung kita tambah perkedel sambal dan lain-lain coba nah buat pecinta acar juga disini komplit acar ini ada bawang merah timun sama acar cabai nah sambilnya sambilnya kelihatannya pedes nih ya gue coba dua sendok lah ya awalan mah nggak mau terlalu pedes karena gue mau rasa asli otentik betawinya tuh hilang di sini eh jadi khas betawitan nabang nih jadi khas betawitan abang nih udah lu nggak bakal nemuin dimana-mana cabangnya nggak ada dan lu kalau mau dateng ya cobain ini datang langsung sini cobain ke Gangpora ya satu-satunya pakai perkedelnya Bang Bor yoi wah gila wow 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 jujur gue awal-awal ekspektasi ya ya mie kuning di rebus biasa aja gitu nggak tapi bahas gue rasainnya wah canggih nih nah asli otentik ya otentik kuahnya menggugah banget ya iya kuahnya tuh saking dipakai telurnya jadi kelihatan pakai santan ya Bang Bor ya iya padahal ini nggak pakai santan sama sekali cuman kuah kaldu dipakein sama telur bebek jadi gurih dan rasanya tuh ya susah dijelasin deh lu harus cobain sendiri rasanya tuh bener-bener ciri khas banget ya apalagi biasanya dia tersedia paru ya pakai paru goreng tuh lebih ajib lagi tuh Bang Bor iya sayangnya kita pas dateng lagi nggak ada paru lagi kosong tapi begini aja udah oke sih dan buat harga Rp20.000 segini porsinya lumayan banyak dan ngenyangin sih ya nggak iya pake nasi nggak Manjek wah ini udah banyak Bang Bor gila ente pake nasi nih ah kagak wah asli mantap gua bisa ya oke pokoknya datang ke sini setiap hari hari Jumat pokoknya jangan ke sini karena libur ya ya hari buka dari siang sampai sore sampai malem bahkan jam 8 malem udah cobain aja langsung gua nggak bisa eh mendeskripsikan rasa ini karena nggak ditemui dimana-mana rasa seperti ini mie mie telor mie kuah telor oh bebek mantap akhirnya habis juga porsinya sangat ngenyangin dan gua kuas banget rasanya melebih ekspektasi gua ini nilainya nih 9,5 per 10 buat gue sih bener-bener tuh di luar ekspektasi gua ngeliat mungkin rasanya ternyata saya enaki itu bener mie kuah telor nih apa buat lo pokoknya datang aja langsung ke sini ya jam 9 eh jam 9 jam 12 siang sampai jam 9 malem setiap hari dan cuman hari Jumat dia liburnya Oke ikuti terus video selanjutnya eksplor jajanan jangan lupa like comment and share follow juga tiktok eksplor jajanan dan Instagram eksplor jajanan sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.